Boboto inginkan pemain Argentina ini bersama Persib. Klub Kebanggaan Masyarakat Jawa Barat, Persib Bandung, kini semenjak datangnya pelatih baru asal Argentina rupanya masih pasif dengan bursa transfer musim ini. Hal terlihat belum adanya bursa transfer setelah kedatangan pelatih tersebut. Sampai pada saat ini Persib belum menjelaskan siapa pemain asing yang akan didatangkan pada musim ini. Hal tersebut menjadikan Boboto penasaran dan was-was terhadap Persib di musim 2018. Sambil menunggu pergerakan yang dilakukan oleh manajemen dan tim pelatih Persib, Boboto pun ikut memunculkan saran beberapa pemain yang ideal menurut pandangan mereka. Satu nama pun akhirnya muncul setelah Boboto melihat kebutuhan tim sekarang yakni Robertino Pugliara. Melihat sosok Robertino Pugliara yang telah malang melintang di klub papan atas Indonesia membuat sebagian Boboto senang jika ia bisa kembali pada musim ini bersama Maung Bandung. Robertino bisa menjadi sebuah senjata serang yang tajam bagi Persib. Mendengar panggilan dari para Boboto, Robertino pun sangat merasa tersanjung dengan yang dilakukan Boboto masih mengingatnya dan menginginkan jasanya. Saya senang jika memang benar ada Boboto yang ingin saya kembali. Mereka itu luar biasa dan selalu membuat saya bersemangat. Tutur Robertino yang dilansir bola.com, tanggal 16 bulan 12 tahun 2017. Pemain kelahiran Argentina ini masih memperkuat klub Liga Super India, Pune City. Ia baru saja bergabung dengan klub yang berbasis di Pune ini pada 12 September 2017 sementara Liga Super India musim 2017 sampai 2018 baru bergulir mulai 17 November 2017. Akan tetapi, ia pun menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil. Jika memang benar ada tawaran serius dari Indonesia untuk kompetisi pada musim 2018, Robertino pun menyatakan siap untuk kembali merumpun ke Indonesia. Saya masih ada kontrak di sini, Pune City, tapi semua bisa bicara, tuturnya. Namun, sampai saat ini belum ada tawaran dari klub Liga Indonesia terhadap dirinya termasuk Persib Bandung.